Para orang tua murid SDN Pondok Cina 1 Depok luar biasa abis tipis. Mereka nggak lelah berjuang menolak penggusuran sekolah anak-anak mereka. Terbaru, mereka mengadu ke Ombudsman RI tanggal 8 Februari kemarin. Ombudsman adalah lembaga negara yang menerima keluhan warga soal kebijakan penyelenggara pemerintahan. Mereka mengadu ke Ombudsman karena merasa tuntutan mereka tidak ditanggapi Wali Kota Depok Muhammad Idris. Menurut kuasa hukum orang tua murid Francine Wijoyo, ada tiga tuntutan yang disampaikan ke Ombudsman. Pertama, minta Ombudsman membatalkan persetujuan Wali Kota soal alih fungsi lahan. Kedua, membatalkan persetujuan Wali Kota atas pemusnahan bangunan SDN Pondok Cina 1. Ketiga, dikembalikannya proses belajar-mengajar seperti semula. Orang tua murid juga menyangkal sederet tuduhan soal tidak layaknya bangunan SDN Pondok Cina 1. Menurut Wawan, perwakilan orang tua murid, sekolah yang dibangun tahun 1946 itu masih memenuhi standar. Wawan juga menyanggah anggapan Wali Kota yang menyebut SDN Pondok Cina 1 berbahaya karena berada di pinggir jalan. Pemkot Depok seharusnya berinisiatif membangun jembatan penyeberangan orang untuk mengurangi potensi kecelakaan saat menyeberang. Wawan juga menyebut lokasi SDN Anjelir 1 juga di pinggir jalan, tapi tidak digusur. Menurut Ombudsman, memang ada potensi maladministrasi terkait rencana penggusuran sekolah itu. Tapi pihaknya belum bisa memutuskan karena masih akan meminta keterangan dari para pihak lainnya. Bagi besti peace yang tidak mengikuti kasusnya, sebelumnya Wali Kota Depok berencana mengalih fungsikan SDN 1 Pondok Cina menjadi masjid raya. Tapi rencana itu ditolak orang tua murid. Itu karena rencana itu tidak disiapkan secara matang. Akibatnya, hak para murid untuk mendapat pendidikan yang layak ditelantarkan. Karena kuatnya tekanan publik, Wali Kota Depok menunda rencana itu. Tapi, karena tidak ada kepastian hukum, aktivitas belajar mengajar di SDN 1 Pondok Cina belum berjalan seperti semula. Mudah-mudahan, Ombudsman memenuhi tuntutan orang tua murid. Solidaritas kita untuk SDN 1 Pondok Cina.